Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, cinta, dan kasih sayang Pada Ustadz, keluarga, nasab-nasabnya, dan seluruh jamaah Amin Ustadz saat ini saya tinggal di tempat baru Saat sholat berjamaah di masjid, tata caranya banyak yang tidak sesuai dengan sunnah Dari mulai mengatur sab, bacaan surat, belum lagi anak-anak yang ribut Apakah saya salah jika jarang berjamaah di masjid, kecuali subuh saja Mohon penjelasannya Ya Bapak, Ibu, sahabat yang Allah muliakan Apapun yang kita lakukan Selama ada alasan syari' Jadi walau bagaimanapun Kita melaksanakan sholat di masjid itu afdol Bagi bapak-bapak Itu suatu keafdolan Tapi kalau misalnya Dengan sholat di masjid Anda jadi tidak khusyuk Tata cara sholatnya Banyak yang tidak sesuai sunnah rasul Apakah membuat Anda tidak nyaman saja Akhirnya Anda di rumah dan mencari Waktu-waktu yang nyaman Seperti subuh Ya, misalnya Jadi semua itu Kembali kepada niat dan alasan Jadi dalam Islam itu Segala amalan Balik kepada niat Innamal amalu bin niat Wa innamaliku limri'in manawa Sesungguhnya Apa yang kita lakukan Bergantung kepada niat Saya kasih ilustrasi Anda menghindar dari seseorang Menghindari untuk bertemu Menghindari untuk ngobrol Menurut Anda Boleh tidak Saya menghindari seseorang Ya haram Kalau niatnya memutuskan silaturahmi Tapi kalau saya menghindari orang itu Karena tiap bertemu Dia itu toksik Seringkali menularkan omongan-omongan Yang akan membuat Kita ini sakit Pikiran kita jadi negatif Ya gitu Obrolan kita Akhirnya ujung-ujungnya Jadi penuh iri Menanamkan dendam Menanamkan permusuhan Akhirnya Saya menghindar dari orang itu Menurut Anda Boleh tidak? Jawabannya kembali Niatnya apa? Kalau niatnya Saya gak mau Menumpuk dosa Saya gak mau Tiap bertemu itu Ngagosi fitnah Berarti saya Tidak mau bertemu Nawaitunya Untuk kebaikan Nah gitu Nah sekarang sama Anda Kalau Di situ Di masjid itu Ternyata Ibadah menjadi Tidak husyu Ya Banyak sekali Wirid-wirid yang dikeraskan Sehingga Anda Benar-benar Kalau sholat itu Jadi gak husyu Begitu Ya Akhirnya Anda Tidak sholat di situ Anda sholat di rumah Berarti Ada alasannya Benar Hukum dasarnya Yang paling Abdol itu Di Masjid Ada orang ya Dia itu Ngurus orang tua Orang tuanya Udah uzur Udah sepuh Udah sakit-sakitan Dan selalu ingin Anaknya itu Terlihat oleh dia Sampai Orang ini Gak pernah sholat ke masjid Kenapa? Karena dia nungguin Orang tua Berarti kan Ada alasan syari Jadi sebenarnya Yang penting Kita ini punya Alasan syari Maka Menjadi boleh Karena ada alasan-alasan Yang dibenarkan Secara syariat Begitu Ya Wallahualam Bisslalat Itu jawaban saya Terima kasih Terima kasih.